Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Aiyu Ting Ting Dimanapun kalian berada Jumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel youtube Hilia TV Yang pastinya akan memberikan informasi terbaru Terhangat terup to date Mengenai Aiyu Ting Ting Bagi sahabat yang baru Menemukan channel ini jangan lupa Untuk like komen Serta subscribe nya Tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kami selalu memberikan Informasi-informasi terbaru Terhangat Tentunya seputar Aiyu Ting Ting Dan informasi pada kesempatan kali ini Kita akan melihat nih Dari tanpa pria-pria tampan Dan juga tajir melintir Yang pernah dekat Dan juga pernah dijodoh-jodohkan Dengan Aiyu Ting Ting Mereka semua berparas tampan Dan pastinya sudah mempunyai bisnis Dan juga penghasilan pribadi Yang nilainya Insya Allah fantastis Siapakah pria-pria tampan tersebut Yang pernah dekat Dan pernah menjalin hubungan dengan Aiyu Ting Ting Ini dia Pria-pria tampan Yang pernah menaklukan hati Aiyu Ting Ting Inilah wajah dan juga rupa Dari beberapa pria tampan Yang pernah mengisi hati Aiyu Ting Ting Yang telah pupuk selama 10 tahun ini Salah satunya ada si tampan Shah Herse Pria berkebangsaan India Yang berperan sebagai Pemain film dan juga penyanyi Dan dikabarkan pula Mereka pernah meraju cinta Sampai beberapa bulan bahkan tahun Dan dikabarkan akan segera meringat Namun putus di tengah jalan Karena kondisi dan juga Saat itu terkena wabah COVID Jadi jarak antrein Meski mereka tak pernah berkomunikasi Namun Aiyu tetap menjaga silaturahminya Bersama dengan Shah Herse Itu diketahui dari laman Instagramnya Aiyu masih mengikuti Instagram dari Shah Herse Pria yang selanjutnya Disini ada si ganteng Adit Jayusman Yang pernah mukir cinta bersama dengan Aiyu Ting Ting Dan sudah dipastikan tanggal pernikahannya Namun batal Dikarenakan sesuatu hal Pria tersebut juga Hubungan antara Aiyu dan juga Adit Jayusman Sempat menghebohkan dunia maya Karena Perpisahan mereka yang sangat mendadak Namun demikian Hingga saat ini Aiyu Ting Ting masih mau follow Instagram dari Adit Jayusman Begitu juga dengan mom Aiyu Ting Ibunda dari Aiyu Ting Ting Silaturahmi mereka masih terjaga Sampai saat ini Dan selanjutnya Pria tersebut adalah Boy William Sintampad yang memang sedang Dekat-dekatnya dengan Aiyu Ting Ting Saat ini Hubungan Aiyu dan juga Boy William Sudah terukir saat lama Sejak mereka berawal karir Di dunia artis Dan juga entertainment Dan sayangnya Saat Aiyu Bertunangan dengan Ibnu Fardana Boy William tidak ada undangan Dan tidak diundang Di pemirsa Namun persahabatan dan juga cinta mereka Terukir banyak Di media sosial Aiyu dan juga Boy William Dikadang-dikadang mempunyai persamaan Namun memiliki keyakinan yang berbeda Itulah yang membuat Aiyu Tidak memilih Boy William Sebagai pasangan hidupnya Semoga Boy William Mendapatkan pasangan yang seiman Dan pastinya Aiyu juga mendapatkan pasangan yang seiman Dan posisinya sayang Satu sama lainnya Dan pria selanjutnya Yaitu Didi Riyadi Dan juga artis Indonesia Yang pernah dekat dengan Aiyu Ting Ting Dan pernah menjalin cinta dengan Aiyu Yaitu Didi Riyadi Namun tak lama mereka juga putus Kedekatan Didi Riyadi Dan juga Boy William Menjadi serotan publik Karena Keduanya memang benar-benar Sangat dekat dengan Aiyu Ting Ting Namun perbedaan prinsip Dan juga gaya hidup Dan Itulah yang membuat Aiyu Dan juga Didi Riyadi Sempat putus Dan hingga saat ini Hubungan mereka masih baik-baik saja Sebagai seorang sahabat Dan sampai saat ini Aiyu masih memfollow Instagram dari Didi Riyadi Begitu sebaliknya Pria selanjutnya Yaitu si Ganteng Syahrul Gunawan Yang terang-terangan Menyukai Aiyu Ting Ting Di beberapa acara Namun sayang Mereka belum berjodoh Dan sekarang Pak Ganteng ini Sudah menikah Dengan pilihan hatinya Semoga Aiyu juga Segera menyusul ya Pemirsa Yang selanjutnya Yaitu Jordi Onsu Pria Yang dekat dengan Aiyu Ting Ting Adik dari Ruben Onsu Ini juga Pernah dekat dengan Aiyu Ting Ting Dan memberikan kejutan ulang tahun Untuk Aiyu Di beberapa momen Namun Kehadiran mereka Belum disetujui Oleh pihak keluarga Yang selanjutnya Yaitu si Ganteng Pemain film Relizi Andi Arsil Pernah mencuri-curi pandang Bersama dengan Aiyu Ting Ting Namun Kedekatan mereka Hanya singkat sekali Selanjutnya juga Ada Si Ganteng Tara Budiman Sekaligus Sahabat dari Almarhum Orga Saputra Pernah Mempunyai hubungan Yang spesial Dengan Aiyu Ting Ting Dan selanjutnya Yaitu Si kakak Yang memang Sangat luar biasa Dekat dengan Aiyu Ting Ting Yaitu Abang Robi Purba Seorang presenter Yang sangat ternama Dan sangat Berwibawa Namun sayang Kedekatan mereka Tidak lama Karena Abang Robi Belum juga Memberikan kepastian Sama Aiyu Ting Ting Jadi Ayunya Mungkin cari yang lain Selanjutnya juga Di sini Selain ada Bang Robi Yang perawakannya Sangat gagah Luar biasa Di sini juga Deretan selanjutnya Yaitu Ada yang Ganteng lagi Pemirsa Siapa lagi Kalau bukan Bang Wisnu Bang Wisnu Pernah Memerankan Dan juga Pernah Berakting Bersama dengan Aiyu Ting Ting Dan kemistrinya Sangat luar biasa Kak Inu Yang memang Benar-benar Dekat dengan Aiyu Ting Ting Pun Tidak mampu Menjalin hubungannya Yang lama Dengan Aiyu Ting Ting Dan Berakhir Begitu saja Dan Alhamdulillah Sampai hari ini Hubungan Antara mereka Masih berjalan Dengan baik Dan masih Saling follow Di Instagram Banyak sekali Pria-pria Yang pernah dekat Dengan Aiyu Ting Ting Dan pernah Dijodoh-jodohkan Dengan Aiyu Ting Ting Dan masih banyak lagi Pria-pria Tanpa Berjuta talenta Yang pernah dekat Dengan Aiyu Ting Ting Namun Jodohnya Belum kesana Salah satunya Ada Master Sepp Yang sangat kondang Pada saat itu Beliau adalah Victor Agustino Sang Master Sepp Indonesia Dan Pernah Meraih Kedekatan Yang sangat romantis Dengan Aiyu Ting Ting Karena Mengungkapkan Rasa Kepada Aiyu Ting Ting Yang sangat Berlebihan Dan Victor juga Mengungkapkan Bahwa Aiyu adalah Sosok Wanita Yang sangat Ia impikan Dan juga Dambakan Dan Pemenang hati Yang selama ini Dicari adalah Itu Muhammad Ferdana Yang Sudah Bertudangan Dengan Aiyu Ting Ting Beberapa bulan Yang lalu Dari perjalanan Mencintai Aiyu Ting Ting Ternyata Mereka Dipersatukan Karena Jodoh Dari Kedua orang tua Orang tua Yang mencari Mereka Yang bertemu Dan Satu sama lain Cocok Akhirnya Bertunangan Perjalanan cinta Yang sangat luar biasa 10 tahun Menantian Dari Putusannya Bersama dengan Hedroba Skoro Atau Anji Yang memang Ayah biologis Dari Bilkes 10 tahun Menjanda Akhirnya Ayu Ting Ting Menemukan Tambatan Hatinya Yaitu Muhammad Fardana Kita doakan Semoga Perjuangan Muhammad Fardana Segera Bertemu Di Pelaminan Ada yang Kita lupakan Pemirsa Pria Selanjutnya Yaitu Yang memang Dekat dengan Ayu Keluarga Dan Bilkes Yaitu Siapa lagi Kalau bukan Ivan Gunawan Sang Desainer Luar biasa Namun Hatinya Selalu terbuka Untuk Ayu Sampai Hari ini Namun Sayang Jodohnya Belum bisa Kesampaiannya Dengan Ayu Dari Patroli Aiting 92 Alhamdulillah Akhir Dari Semua Perlantian Dan Perjalanan Panjang Idulah Kita Akhirnya Menemukan Jawaban Tahun 2024 Ini Dengan Hadidnya Sosok Yang Insya Allah Akan Memberikan Kebahagiaan Yang Selama Ini Teh Ayu Impikan Selanjutnya Untuk Kita Semua Khususnya Para Fans Teh Ayu Adalah Memberikan Doa Agar Semua Perjalanan Sesuai Dengan Keinginan Yaitu Lancar Dan Semoga Semuanya Dimudahkan Sampai Nanti Kita Menjadi Saksi Hidup Untuk Kebahagiaan Teh Ayu Bersama Mas Dana Amin Ya Rabbal Alamin Inilah Support Dari Salah Satu Sahabat Atau Netizen Yang Memang Sangat Sayang Dengan Ayu Ting Kita Doakan Semoga Harapan Dan Juga Doa Dari Sahabat Terkabul Amin Ya Allah Ya Dari Mirna Koni Bismillahirrohmanirrohim Ya Allah Semoga Bu Ayu Dan Pak Dana Jodohnya Sampai Jana Amin Ya Allah Amin Ya Allah Kita Doakan Semoga Semuanya Berjalanan Sampai Nanti Tiba Di Hari Yang Kita Nantikan Bersama Amin Ya Allah Kita Doakan Berjamaah Banyak Doa Baik Dari Fans Orang Baik Semoga Didengar Dan Dikabulkan Allah Amin Semoga Disemogakan Niat Baik Bayu Dan Mas Dana Untuk Menyempurnakan Sebagian Dari Iman Menuju Halal Dan Mendua Bersama Amin Dari Can Can Queen 59 Menit Yang Lalu Terima Kasih Doa Dan Juga Ucapannya Untuk Para Sahabat 12 91 Kurang 1 Wah Siapa Yang Kurang Kayaknya Mas Ivan Tadi Yang Belum Mimin Sebutkan Tapi Memang Banyak Pria-pria Tampan Yang Sudah Mempunyai Rumah Pribadi Dan Juga Semuanya Dekat Dengan Ayu Namun Pelabuhan Terakhirnya Yaitu Mas Dana Ama Wisnu Si Benar-benar Dulu Hihihi Karena Wisnunya Tipe Seribu Kulkas Suka Dengan Dameng Ganteng Ganteng Semua Dari Biala Aduh Pengen Hitungin Keburu Jari-jari Gak cukup Nungguin 10 Tahun Loh Aku Semoga Kali ini Yang terbaik Dari Yang terbaik Amin Semoga Semua Dilancarkan Dan Disegerakan Bahagia Selamanya Amin Dari RT Dari Sahabat Juga Untung Andi Arsil Gak Terjebak Amin Semoga Dilancarkan Semoga Prosesnya Berjalan Dengan Lancar Mas Dana Dan Ayu Dodo Yang Baik Untuk Ayu Dan Mas Pardana Oke Sahabat Itulah Beberapa Doa Dari Faro Fans Ayu Yang Mendoakan Semoga Ayu Bahagia Dengan Pria Pilihannya Dan Dari Tantretan Pria Tersebut Juga Kita Doakan Semoga Mendapatkan Jodoh Yang Terbaik Yang Masih Jomblo Semoga Segera Dipertemukan Dengan Kekasih Halalnya Amin Ya Rabbal Alamin Oke Sahabat Semua Terima kasih Tidak Menyaksikan Tayangan Dari Hilio TV Semoga Tayangan Kami Selalu Memberikan Informasi Yang Akurat Dan Juga Terupdate Bagi Sahabat Semua Jangan Lupa Untuk Like Comment Serta Subscribe Tekan Tombol Lonceng Notifikasinya Agar Mimin Selalu Memberikan Informasi Informasi Terhangat Tentunya Untuk Sahabat Semua Di Rumah Oke Sahabat Mimin Akhirnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih